Aku gak akan goyah apapun itu yang terjadi Amin Okti, amin Alhamdulillah, udah aku mah kalo dibilang mah Ulu mah 22 tahun lah Udah 22 tahun jalan inilah Ya harus bersyukur lah sama Allah Masih dilihat sama Allah Masih dikasih rejeki, ya bersyukur Berarti ada sisi-sisi kebaikan aku yang diterima sama Allah Sehingga karir aku masih moncer Coba kalo aku mungkin Ada suatu hal yang merugikan diri aku Kan yang membunuh karir itu kan bukan orang lain diri sendiri Iya Ebiya Apa itu Ebiya? Apa sih Ebiya? Kak Dewi itu asli Kak, bagus banget Alis aku Asli sayang Ini asli Yuni, Kak Sandra Saya gak cari ganteng Saya cari yang tanggung jawab dan soleh Cari yang soleh Kalo yang soleh udah pasti tanggung jawab Aku gak cari yang ganteng Ngapain aku mau cari yang ganteng? Yang ganteng takutnya cantik Takutnya botita Yang tanggung jawab, yang soleh Tanggung jawab Kalo dulu aku masih ABG carinya yang ganteng ada orang bening sedikit aja udah yang Wah bening banget gitu Eh ternyata Ah keceli gue Indah sulis jawab Amin Mudah-mudahan Carinya Laki-laki yang soleh Kalo udah laki-laki soleh Udah pasti Udah pasti Dia bisa mengintervensi aku Dengan bijak Dia pasti bisa bilang sama aku Ayo sayang Kita Kita solat bareng Aku jadi imamnya buat kamu Aduh kayaknya Ya ampun Gitu kan Terus kemudian dia bisa Bisa ngajarin aku Tentang agama Gitu Bahwa ini kayak gini Ini kayak gini Aduh aku seneng banget Dia ngajakin aku Pengajian Dia ngajakin aku Untuk Apa namanya Untuk bisa Seneng-seneng bersama Terus dia bisa menjadi pendengar Aku Kamu ada apa sih Ada masalah apa Kamu di lokasi syuting Atau kayak gimana Kayak gitu Ya aku pasti akan cerita dong Kayak gini Kayak gini Solusinya kayak gimana Kayak gini Aduh aku pengen Aku pengen dapet laki-laki yang kayak gitu banget Itu baru top Jadi gak yang Apa ya Gak yang Eh Yang marah-marah Yang kayak gimana Aku masuk kaki gitu Cari suami ustad Tadi Tadi kalian gak liat Bintang tamu aku Namanya Jadi Di pagi-pagi ambiar Namanya Kak Zedah Salim Iya lah Mudah-mudahan tidak salah ya Jadi bintang kita Bintang tamu kita Di pagi-pagi ambiar Beliaunya ini Menceritakan Tentang kasus KDRT Dan Suaminya Habib Suaminya statusnya Habib Jadi Menurut saya Mau dia itu profesinya apa aja Semua balik lagi ke orangnya Gitu Bu DP Udah aku DM semuanya Nuh tipu-tipu kok Bu Asli semuanya Dari dulu Beterta video Kecewa aja Kalau kayak gini Padahal ditunggu-tungguin Sama keluarga asli Apa Enggak Katanya dari Apanya sih Nirwan Coba kamu Mbak Nirwan Kamu ke Enggi Kan saya kasih tau Enggi Asisten aku ya Karena Kalau Aku sendiri Tidak pernah buka DM Ya Mbak Nirwan langsung Ke asisten aku Ya Jadi Mbak Nirwan Ngomong aja ke asisten aku Yang sekarang Mungkin ada kesalahpahaman Asisten aku yang dulu Berhenti Dia tidak menjalankan Tugasnya dengan baik Akhirnya dia pergi Dari rumah Tapi dia tidak Menyelesaikan Tanggung jawabnya dia Gitu Ya Karena kan Gak mungkin aku sendiri Yang packing Gak mungkin aku sendiri Yang ngirim Ke JNE Karena semuanya Adalah tanggung jawab Dari asisten aku Nah kalau Misalkan Sekarang ini Kamu belum dapet juga Kamu kan dapet giveaway ya Nah kamu Kalau giveaway Beda sama beli Gak apa-apa Tetap itu jadi tanggung jawab aku Karena itu janji Kamu tinggal hubungi Asisten aku mbak Gitu ya Kalau aku ngurusin Begituan Gak mungkin Aku gak akan mungkin Aku Iya betul Haris itikers Sama satunya lagi Si keke Itu mungkin Yang ngurusin Gitu loh Si keke sudah aku berhentikan Dari pekerjaan Dari kerja di aku Ya Jadi kalau misalkan Ada apa-apa Langsung aja Nomor yang mana Bu Anggi Soalnya ada tiga Sudah nomor admin Yang gak direspon Admin yang mana nih Adminnya sudah Tidak dipakai Nomor yang dulu Nomor yang dulu Admin itu Yang dengan mantan aku Budianto Udah gak dipakai Kak Kim Fuat Kamu gak usah pake Gak usah telepon Admin saya Kamu langsung aja Ke DM Ya Kata Ustad Danu Banyak jin Mami DP Sampaikan salam Sampaikan salam Sama Ustad Danu Ya Sampaikan salam Sama Ustad Danu Manusia itu Diciptakan Oleh Allah Ada jin Dan malaikat Jinnya itu adalah Apa Jinnya itu apa Dalam diri kita Jin apa Gak ada manusia itu Tidak punya jin Manusia itu Pasti punya jin Dan malaikat Kalau misalkan Dia marah Dia lebih condong Ke jinnya Yang Yang apa namanya Yang nonjol Kalau misalkan Dia lagi lembut Berarti dia condong Ke malaikatnya Nah Balik lagi Apakah manusia Tidak pernah marah Manusia Kalau gak pernah marah Bukan manusia Nah Gitu ya guys Namanya Jin Korin Betul Jadi kalau manusia Jadi kalau kamu bilang Mami DP Ada jinnya Eh manusia aku Ustadz Danu aja Ada jinnya Namanya Jin Korin Belajar dibuka lagi Agamanya sayang Khanza Kalau mudah emosi Berarti Kehok sama berita Apa kenal saya Kalau gak kenal saya Berarti Suuzon Kalau kenal saya Ya dia tau Gitu aja Repot Makanya Kayak kamu Jangan pernah Mau Lihat Atau dengar Berita-berita hoax Berita hoax tuh Kayak gimana Dipotong-potong Jadi yang Emosi Ditaruh Jadi satu Nanti dicampur lagi Sama yang satu Emosi Nah Kayak gitu Tapi marahnya Tapi marahnya Jin Korin Serem Serem Iya Berta Kamu juga punya Jin Korin Kalau gak punya Kamu malaikat Jangan sombong Jadi yang Tanya tentang Hab-hab Si botita Aku block ya Say Tidak menguntungkan Untuk saya Nah Ini biar Ini biar Orang-orang baik Yang ada disini Biar jadi Banyak malaikatnya Jadi kalau Misalkan Desi Rahayu Keluargaku Juga keluarga Ulama loh Kalau Keluargaku Gak keluarga Ulama Aku gak bisa Ngaji Gak apalah Al-Quran Al-Baqarah Yassin Sampai Surat Yusuf An-Nisa Apalagi Di Jember Itu tempatnya Pondok Pesantren Bukan berarti Aku mondok ya Aku tidak pernah Mondok di Pesantren Jadi Kebetulan Aku dulu Guru ngaji Di Al-Baitul Amin Kebetulan Aku juga Penghafal Al-Quran Al-Baqarah Tapi gak sampai 30 Jus Yang aku hafal Karena ketika Aku SD Sampai SD SMP Aku di sekolah Umum Dan perlu Ingat yang Percaya dengan Orang yang Dikatakan Orang pinter Itu hanya Orang bodoh Betul Betul Jangan merasa Paling Kita itu Jangan pernah Merasa Paling Kalau Palingan Paling Suci Paling 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 Itulah Gak ada Manusia yang Paling Kalau Misalkan Kamu gak Pernah Marah Itu berarti Tandanya Kamu itu Malaikat Jin Dan Setan Tidak Akan Pernah Berani Sama Orang Orang Yang Sholat Kenapa Sholat Sholat Menjauhkan Kita Dari Perbuatan Kejid Dan Mung Nyuruh Kita Untuk Sombong Kepada Orang Yang Sombong Makanya Jadi Kalau Misalkan Ada Setan Kita Harus Sombong Karena Dia Udah Sombong Sama Kita Gitu Kalau Ada Yang Gagu Aku Setan Satu Ayat Satu Ayat Satu Ayat Mau Ngaji Apa Emang Suaranya Paling Enggak Aku Tidak Pernah Merasa Paling Katanya Suara Aku Kan Jelek Aku Tidak Pernah Merasa Paling Laku Aja Alhamdulillah Cuman Emang Alhamdulillah Laku Gitu Aja Tapi Aku Tidak Pernah Merasa Paling Terima Kasih Mas Afri Mbak Afri Konser Di Hongkong Ya Insya Allah Manusia Mas Tempat Salah Tempat Dosa Jadi Jangan Sudut Betul Yang Gak Pernah Dosa Yang Gak Pernah Salah Yang Gak Pernah Marah Itu Malaikat Satu Surat Nih Ngaji Nih Kenapa Gak Keluarin Single Religi Kenapa Ya Ada Kok Cuman Di Sinetron Di Sinetron Di Sinetron Aku Ada Baru Pulang Aku Mbak Kemarin Itu Ini Coba Ambilin Salak Nong Memakan Salak Setengah Satu Aku Tidur Ambil Salak Itu Salak Itu Kering Iya Enggak Mami DP Kan Lagi Mens Gak 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 Baca Surat Yasin Gak 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 Jadi Misalkan Kalo Aku Kaya Gini أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كيف يقول نهد نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لا من الغفلين إذ قال يوسف لأبيك يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا إني رأيت أحد عشر كوكبا وشمس والقمر رأيتهم لسجدين إني رأيت أحد عشر كوكبا وشمس والقمر رأيتهم لسجدين 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 karena dari kecil aku biasa disuruh hafalan surat Yusuf sama ibu aku jadi kalau aku dapat suami sekarang masih belum bener masih belum berarti tanya masih belum insya Allah amalan-amalan aku insya Allah pasti akan dikasih sama Allah قَالَ يُوسُفُ الْيَبِهِا أَبَتِ إِنِّي رأيتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوكبا Mereka kenapa udah diancer sama Pak Paddy Tanya Pak RTE bilang makasih ini mau udah diancerin kalau Pak RTE makasih udah Masih ada di rumah sakit enggak apa-apa enggak sih udah di rumah ada di rumah nanti kan itu kurma dari Meka itunya gak dikasih tapi ya jadi kakak saya kan habis-habis Haji besar itu itu asli dari muka bukan bukan dari itu bukan beli jadi bener-bener dari muka itu cuma kalau ada jam-jamnya emang sedikit kemarin cuman ibu belum sempat kesana nanti tapi sampaikan lagi nanti insyaallah kalau kan saya abis ini ngejuri nanti kapan-kapan saya jenguk kalau nggak besok saya pulang dari pagi-pagi ambiar saya jenguk ya makanya kamu hati-hati Mbak jangan di luar terakhutnya ada ya udah makasih ya Pak enggak soalnya lu Pak RT itu kan anaknya lagi sakit kebetulan kakak itu baru pulang haji jadi karena apa enggak jam-jamnya cuma dikitnya segini nih dapatnya karena sempet air jam-jamnya kemarin kan dikasih banyak tamu karena peribuan tuh dateng jadi yang penting cuma sedikit aja gitu jadi yang ada cuman kurmanya ya kurmanya kebetulan pas kurma kurma azwa kurma kurma dari Mekah asli bukan bukan eh beli-beli di sini bukan gitu amin Mas Umam Kaizen ya kan udah Pak RT nya kan juga baik sama aku Pak RT nya juga udah minta maaf sama aku ngapain kita mau Pak RT nya baik kan tak kenal sama kata sayang kan kemarin cuma salah paham aja karena Pak Ustaz nya belum menyampaikan ke Pak RT udah baik nggak ada apa-apa karena memang kebetulan ini rumahku ternyata dua ya kan tak kenal sama kata sayang Terima kasih telah menonton